Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Amma ba'd Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Aqidatis syafi'i Atau aqidatul imami Nasiril hadithi wa sunnah Muhammad ibn idri sasyafi'i Yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Berzanji Rahimahullahu ta'ala Dan yang dijelaskan dengan ringkas oleh Al-Shayikh Dr. Abdul Razak Al-Badar Hafidhahullahu ta'ala Al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata Kita menetapkan sifat-sifat Allah ini Dan kita meniadakan Menyerupakan Allah Sebagaimana Itu ditiadakan oleh Allah dari dirinya Maha tinggi penyebutannya Fakal Maka Allah ta'ala berfirman Di surat Ashura ayat 11 Laisa kamithlihi syayi' Sungguh Tidak ada sesuatu pun Yang serupa dengan Allah Wahuwas sami'ul basir Dan dia Allah maa mendengar Lagi maha melihat Sesungguhnya Allah ta'ala Dilihat di akhirat Orang-orang mu'min Melihat Allah Di akhirat Dengan mata-mata mereka Lagi dengan jelas Dan orang-orang mu'min Mendengar Pembicaraan Allah Bi qawulihi ta'ala Berdasarkan firman Allah ta'ala Di surat Al-Mutaffifin Ayat 15 Sekali-kali tidak Sesungguhnya Orang-orang kafir Pada hari itu Pada hari itu dihalangi Dihalangi dari Rab mereka Maka Maka sesungguhnya Orang-orang mu'min Orang-orang mu'min Allah sesuai dengan sifatnya Sesungguhnya Wali-wali Allah terkait melihat Allah tidak ragu Sesungguhnya Allah ta'ala memiliki kehendak Sesungguhnya Sesungguhnya tidaklah terjadi Kecuali yang Allah Kehendaki Allah Tetapkan Dan Allah takdirkan Sesungguhnya Kehendak Hanyalah Milik Allah Bukan milik Para hamba-hambanya Artinya Kehendak para hamba Di bawah Kehendak Allah Bi qawulihi ta'ala Berdasarkan firman Allah ta'ala Di surat Al-Ingsan Ayat 30 Dan tidaklah kalian berkehendak Melainkan Allah berkehendak Fa'a'alama khalqahu Annal masyiatalah Maka Allah memberitahukan Makhluknya bahwa Kehendak Hanyalah miliknya Iaitu Sebagaimana kita sebutkan Kehendak Makhluk Di bawah Kehendak Allah 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 lah yang Menjadikan Makhluk memiliki Kehendak Wa'ansyad Dan Alimam Asyafi'i Menyampaikan Alimam Alimam Wa'ansyikta Alimam Alimam Engkau menciptakan Para hamba Sesuai dengan Apa yang telah Engkau ketahui Fa'fil'ilmi Yajiril Fata' wal Musin Sebab Pemuda Dan orang tua Berjalan Sesuai dengan Ilmumu Semua Perkataan Asyafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ini Dirujuk Pada Sumber-sumbernya Bisa jadi Semua Perkataan Alimam Asyafi'i Ini Satu Matan Satu Ringkasan Maka Perkataan Alimam Asyafi'i Ini Semuanya Perlu Untuk Dibahas Maka Perkataan Alimam Asyafi'i Ini Semuanya Perlu Dibahas Dengan Merujuk Sumber-sumbernya Yang Padanya Terdapat Periwayatan Penukilan Ini Dari Asyafi'i Maka Sampai Mana Penukilan Berakhir Pembahasan Adalah Pada Semuanya Ini Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Berkata Wa U'minu Bil Qadari Khairihi Wasyar Aku Beriman Kepada Takdir Yang Baiknya Dan Yang Buruknya Wa Ardha Bi Qadaihi Wa Qadari Aku Rida Kepada Qadha Dan Qadar Allah Wa Annal Qadara Khayurahu Wasyar Rahu Min Allah Sesungguhnya Takdir Yang Baiknya Dan Yang Buruknya Berasal Dari Allah Ta'ala Wa U'minu Bi Iradatihi Ta'ala Khairihi Wasyar Rihi Jami'ah Dan Dan Aku Mengimani Kehendak Allah Ta'ala Yang Baiknya Dan Yang Buruknya Semuanya Wah Wah Wahumma Makhluqani Kafir Dia 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 Kafir Dan Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Beriman Dia Beriman Allah Wa Kal Al Imam As Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Berkata Innal Mu'tazilata Ida Salamul Ilma Khusimu Sesungguhnya Orang-orang Mu'tazilah Apabila Menerima Ilmu Allah Maka Mereka dikalahkan perkataan al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala ini semakna dengan perkataannya juga terkait apa yang dinukilkan darinya al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata jadilu lukadariyata fil ilim debatlah orang-orang kodariyata terkait ilmu Allah fa'in asbatuhu khusimu maka jika mereka menetapkan ilmu Allah maka mereka dikalahkan wa'in jahaduhu kafaru namun jika mereka menolak ilmu Allah maka mereka kafir wa'lam ya'radallahu syarrah Allah tidak ridha kepada keburukan wa'lam ya'murbih Allah tidak memerintahkan untuk melakukan keburukan wa'lam yuhibbah dan Allah tidak mencintai keburukan sebagaimana Allah ta'ala berfirman di surat az-zumar ayat ketujuh wa'lam ya'radha li'ibadihil kufr dan Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya bahkan bahkan Allah Allah memerintahkan untuk melakukan ketaatan mencintainya dan ridha kepadanya sesungguhnya kiamat 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 akan datang tidak ada keraguan padanya sesungguhnya 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 adab kubur pertanyaan munkar dan nakir timbangan hisab telaga syafaat dan jembatan benar adanya sesungguhnya sesungguhnya syafaat adalah untuk pelaku dosa-dosa besar dari umat Muhammad s.a.w sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada para hamba-hamba sesuai dengan amalan-amalan mereka aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tawhid karena dosa meskipun dia melakukan dosa-dosa besar wa'ukiluhum ila Allah Azzawajal aku menyerahkan urusan mereka kepada Allah Azzawajal wala umzilul muhsina min ummati Muhammadin s.a.w aljannata bi'ihsani walal musia bi'isa atihin nar aku tidak memastikan orang yang berbuat baik dari umat Muhammad s.a.w masuk surga karena kebaikan yang dia lakukan dan aku tidak memastikan orang yang melakukan keburukan dari umat Muhammad s.a.w karena keburukan yang dia lakukan masuk neraka Allah menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia inginkan semua makhluk dimudahkan kepada apa yang Allah Azzawajalla ciptakan untuknya sebagaimana terdapat pada hadith dan Imam Syafi'i r.a.w 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 m.y.a.w b.a.w shair shair khalaqt engkau menciptakan menciptakan para hamba sesuai sesuai dengan apa yang telah engkau ketahui f.a.w. sebab itu Dan orang ini tidak engkau beri pertolongan Oleh karena itu diantara mereka ada yang sengsara Dan diantara mereka ada yang berbahagia Dan diantara mereka ada yang buruk Dan diantara mereka ada yang baik Al-Imam al-Syafi'i berkata Aku mengetahui hak al-salafu salih Al-ladhina khtarahumullahu ta'ala li sohbati nabiyyih Sallallahu alaihi wasallam Yaitu orang-orang yang Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabinya Aku menetapkan keutamaan-keutamaan mereka Aku menahan diri dari perselisihan yang terjadi diantara mereka Sahabat yang besar dari mereka dan sahabat yang kecil dari mereka Maka itu adalah darah-darah yang Allah telah mensucikan tanganku darinya Fala uridu an akhlita lisani Oleh sebab itu aku tidak ingin mengatari lisanku Wa atawallahum Wa astaghfirulahum Wa li ahli ahli jamali Wa siffina al-qatilina wal maktulina Wa jami'i ashabi rasulillahi ajama'in Aku loyalitas kepada mereka Dan aku memintakan ampun untuk mereka Dan untuk ahli jamal dan siffin Yang membunuh dan yang terbunuh Serta semua sahabat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semuanya Wa aral masha alal khufain Fil hadari was safar Aku meyakini Mengusap di atas dua sepatu Ketika mukim dan safar Wal jihada Ma'a kulli barrin wa fajir Aku meyakini Berjihad dilakukan bersama Dengan semua pemimpin Yang baik dan yang buruk Wa solat al jum'ati Wal i'daini ila yaumil qiyamah Aku menganggap solat jum'at Dan melakukan Dua hari raya Dilakukan bersama dengan Pemimpin Yang baik dan yang buruk Sampai hari kiamat Wal bay'a wa syura'a Ala hukhimil kitabi wa sunnah Aku menganggap Jual beli Dilakukan Sesuai dengan hukum Yang terdapat pada Al-Quran dan as-sunnah Wassam'a wa ta'ata li'ulil amri Madamu yusallun Wassam'a wa ta'ata li'ulil amri Madamu yusallun Aku meyakini mendengar dan taat kepada Para penguasa Wa li'ul amri Selama mereka solat Wa doa'a li'a immatil muslimina Bis-salah Aku meyakini Mendoakan Para pemimpin orang-orang muslim Dengan kebaikan Wa la yukhroja alaihim bis-sif Aku menganggap Tidak berontak kepada Mereka dengan pedang Ini bukan berarti Dengan kata-kata Diperbolehkan Dengan kata-kata Tidak diperbolehkan Karena itu akan menyebabkan Melawan para penguasa Memberontak kepada Para penguasa dengan Pedang Wal khilafata fi Quraysh Aku menganggap Kekhilafan pada Quraysh Wa anna qalila ma askara Kafiruhu khamar Sesungguhnya Sesuatu yang banyaknya Memabukkan Maka sedikitnya Khamar Wa anna Al-mut'ata haram Sesungguhnya Mut'ah Di haramkan Wa u-sibit Taqwa Allah Azza wa Jalla Aku berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Untuk senantiasa Berpegang teguh dengan sunnah Dan Atar-atar Riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dari sahabat-sahabatnya Untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah Dan untuk menjauhi hawa-hawa nafsu Wa u-quaddimu Wa anna khairan nasi Ba'da rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakrin Wa Umaru Wa Uthmanu Wa Ali Sesungguhnya Manusia yang paling baik Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Abu Bakr Umar Uthman Dan Ali Wa fi-riwayat Dan di dalam suatu riwayat Thumma Umaru Thumma Uthmanu Thumma Ali Kemudian Umar Kemudian Uthman Kemudian Ali Wallahu A'lam InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Subhanakallahumma Wa bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh